Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus saya Mas Kesata dan juga lawyer saya dari Mas Tunggal dan Partner Mau kasih tau sama temen-temen media bahwa saya selaku pembugat kepada rumah sakit premier Jadim Jara Alasan pembugat itu apa sih? Masalahnya apa? Sebenarnya temen-temen terima kasih Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa Padaftaran budakan terhadap Mas Tunggal dan Partner Kemudian kalau untuk kronologis Lontaknya itu terjadi pada tanggal 16 Agustus Di rumah sakit premier itu saya bikin suatu pernyataan di POMGD sebelum naik ke ruang perawatan bahwa di rumah kesakit premier itu tidak ada kesipuan sama sekali nah pada saat tanggal 16 Agustus itu ada salah satu dari Indonesia datang ke atas ke ruangan saya di ruangan VIP dia marah-marah jadi itu merampas handphone saya dua handphone dan pada saat itu ada ART saya sebagai dan itu rumah sakit premier tidak bisa berbuat apa-apa dan security pun yang menganggil itu ART saya lalu akhirnya saya telpon rumah sakit saya telpon Polres Jakarta Timur akhirnya Polres Jakarta Timur datang ke rumah sakit tersebut kalian bisa bayangkan saya yang ada di ruangan VIP itu keamanan saya tidak terjaga apalagi kalau misalnya kelas, sorry mohon maaf banget kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 seperti apa saya disitu bayar mangal saya pengen juga keamanan saya terjaga dan kenapa saya mau di kelas 1 tersebut karena saya pikir saya harus di atas banget kan saya karena jarang ada di Jakarta juga sekolah kota Terut bareng sama mas Trikata dan saya berpikir oh yaudah saya sudah tanda tangan sebuah pernyataan gak ada besukan tiba-tiba ada orang datang dengan mengancam saya terus merampas handphone saya mengambil handphone saya sampai akhirnya polisi datang Polres Jakarta Timur datang akhirnya baru handphone saya dikembalikan kalau kalian tahu AO itu siapa gak dijelasin selanjutnya tiba-tiba soalnya kan datang datang tiba-tiba dia beracara dia polisi dia apa kan itu musuh tanpa memang saya kan bisnis ya saya ada bisnis sama dia yang dimana memang pada saat itu saya buat laporan di Polres Jakarta Timur dan dia apa namanya dan temen saya itu gak sabar gitu jadi akhirnya dia menekan saya untuk saya bertanggung jawab sedangkan apalagi proses dan sudah jadi tersangka di Polres Jakarta Timur temen-temen boleh proses ke Polres Jakarta Timur sendiri nah kemudian begitu juga orang atas nama AO ini ada tanggal 18 Agustus 2022 bahkan ini juga udah buka laporan ya saya udah LPI yang atas nama AO juga di Polres Jakarta Timur dan itu udah hampir jalan laporannya dan yang saya bikin keselnya lagi gitu rumah sakit premier sudah disomasi satu kali eh lihat pertama disomasi satu kali udah ketemu sama lawyer saya dan disomasi kedua kali juga lalu dia minta ketemu lagi ya bahkan tanggal 16 September malah kirimin bunga ke rumah saya yang isinya tuh menurut saya gak etis banget ya saya udah sehat kok malah ditulis semoga lekas sembuh gitu jadi kayak doain saya untuk sakit lagi doang seperti itu sih ada juga sih maksudnya foto bunganya gitu gitu tuh kemudian di malam bayang juga sempat telepon mas Chris iya iya bener jadi pada sakit jadian tuh ini tepon saya mungkin saya saksi mendengarkan ya dia telepon aduh Chris gue panik nih di rumah sakit gue dapet ancaman dari pihak keluar kenapa pihak rumah sakit premier gue gak jaga gue ya kata dia gitu nah disitu emponnya dirampas ya kan udah itu apalagi tangannya berdarah ya soalnya kan dia lagi posisi di infus tuh karena mungkin melindungi harta bendanya akhirnya luka kan luka padahal tuh jam setengah sepuluh harusnya rumah sakit gak boleh gak boleh masuk orang ke dalam rumah sakit gak bisa besok ya bahwa disini kasian juga sih ngeliatnya ya dia hampa nangis-nangis gitu ya telepon udah itu juga aduh gimana ya gue minta pertanggung pertanggung depan sama siapa dimasukkan ya akhir aku kasih masukan udah tuntut aja masih premier gitu kan itu kan ada kerugian material dan inmaterialnya kan kita udah pake cara baik-baik kan ya udah ada di undang-undang juga kalau kita udah kita udah tempuh cara yang bener nih dari beberapa minggu yang lalu tapi sepertinya dia akan enteng sama rumah sakit jadi harus kasih pelajaran gak rumah sakit ancamanya dibilang dibilang apa mbak Henry ya maksudnya kan kalian bisa bisa bayangkan gak sih kalau malam itu saya tuh lagi masuk antibiotik obat antibiotik yang di infus gitu itu kan gak boleh dilepas nah kalau misalnya pada saat itu saya gak berdaya tiba-tiba dia bawa sajam ya senjata tajam saya dibunuh atau saya diapapain rumah sakit premier bisa apa gitu loh kan nyawa gitu taruhannya kan nyawa orang lagi di infus kok gak bisa berdaya makanya saya sampai nangis-nangis tapi fakta di lapangannya seperti yang tadi kita masuk ke mana-mana tapi fakta di lapangannya bentuk ancamannya seperti yang tadi yang banyak itu ya saya di ancungnya ya diabisin gitu loh maksudnya kalau misalnya gak ada rekaman suaranya dia juga gitu ya kan kalau misalnya saya sedangkan kan saya masih proses di Forest Jakarta Timur kalau saya kan maksudnya kita kalau bisnis pasti ada kepresernya lah kan kayak gitu saya bukannya di manajemennya saya gak saya gak bersalah tapi saya di ancam saya mau diabisin terus saya juga rumah saya mau dibakar kayak gitu ya menurut saya itu kan udah udah yang pengancaman banget ya makanya saya bikin LP di tanggal 18 Agustus LP-in AO gitu diabisin tapi pasarnya dilaporkan kan atau kalau waktu di di luar sejarah timur 368 ya masalah 368 ya masalah 368 ya isinya kalau apa? 368 itu ancaman dengan berasa iya ancaman dengan berasa iya kalau umur kemarnya? lumayan ya kayaknya bukit tahun iya tuh terus kemudian kalau untuk bugatan yang di Jalan-Jalan Timur itu tentang undang-undang ketergutan informasi publik dan undang-undang konsumen jadi ada beberapa isi dari pasar tersebut juga memang memperbolehkan gitu bahwa konsumen itu berapa lagi yang dikeruji anda menggugas secara perdata atau melakukan masalah biasa dasarnya itu sih sebenarnya tapi sudah ada mediasi dengan pihak rumah sakit? kalau mediasi sih udah mediasi udah ya maksudnya saya juga agak bingung lah ya saya bilang mungkin oknum ya gitu dari salah satu rumah sakit gitu maksudnya ada yang sampai ngubungin ke apa saya ada temen temen saya ke temen gitu mutual friend gitu yang tadinya temen saya gak tau karena mutual friend di IG akhirnya dihubungin sama salah satu oknum di rumah sakit akhirnya dia jadi tau kan seperti itu kan kronologisnya yang saya bingung kan sudah ada lawyer gitu loh kenapa mesti harus cari tau saya dan harus ketemu sama apa telepon temen saya gitu gunanya saya meng-hire lawyer buat apa kan kayak gitu dan gak ada etiket baiknya kayak di kayak dispelein gitu direkturnya mau ketemu sama saya cuma 4 mata doang gitu tapi ternyata tiba-tiba panas tinggi 40 derajat akhirnya yaudah gak jadi ketemu sama saya makanya saya disini kayak di apa ya di kayak di apa diremehin gitu kalian bayangin dong kalau misalnya orang-orang maaf lah ya orang-orang yang mungkin kejadiannya kelas 3 atau orang kurang mampu itu seperti apa gitu loh mungkin mereka gak akan bisa berbuat apa-apa seperti itu ini sih saya mengedukasi gitu loh sama masyarakat bahwa kalau misalnya di rumah sakit itu kita udah bayar mahal terus kita tidak diperlakukan dengan baik kalau mana kita gak dijaga dan kita juga merasa terancam jangan takut gitu untuk gugat untuk ngasih ranah hukum masuk ke jalur hukum karena memang semuanya ada undang-undang kok ada dasar semua seperti itu saya kan pasien yang ya kalian tau lah pasien VIP itu kan pasti kan sangat-sangat dipentingkan sekali gitu dan di ruangan saya itu ada telepon ada telepon yang memang kalau misalnya dari bawah itu mau terima atau enggak tamu terus ada apa-apa di bawah pasti langsung telepon terus saya gunanya apa bayar mahal rumah sakit yang bertaraf internasional dan saya juga bukan satu kali rumah sakit itu saya udah pasien lama banget saya diperlakukan seperti itu kan itu yang udah gak masuk logika banget gitu loh ini kami belum bisa menunjukin seluruhnya ya ini laporan ini laporan ini 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 tapi ya mungkin kalau untuk kita tunggu dari ada negeri jahat timur ada rumah saya bilang mungkin kalau gak ada rumah sih gak ada minta maaf sama saya gitu loh seharusnya kan ada permintaan maaf ini gak ada sama sekali dan tanggal 16 September saya dikirimin rumah bunga yang mohon maaf atas ketidaknyamalan ya kan pihak manajemen rumah sakit premier gitu dan semoga lekas tumbuh saya udah sehat loh tuntutannya seperti apa berupa uang atau gitu kalau masalah tuntutan itu memang udah standar dari gugatan itu sendiri ya ada komposisinya ada gugatan material material dan sebagainya tanggal dari gugatan apa itu angkanya kayaknya angkanya saya pikir juga sih kalau untuk kalau misalnya baru itu saya kenapa-napa nyawa saya hilang kayaknya gak cukup juga dengan gugatan apa yang saya dugat gitu sih kalau diisi gugatan itu sendiri ada material material iya material dan imaterial angkanya berapa sepuluhan puluhan miliar puluhan miliar